Mengawali berita pertama pemirsa akibat Israel brutal serang Palestina, warga Amerika mulai banyak yang belajar Islam, bahkan menjadi mu'alaf. Kadar Muhammadiyah, Nana Firman di Amerika sampaikan dalam acara Diasporamu menjadi saksi. Bulan Ramadan lalu Amerika panen sahadat. Banyak Al-Quran juga sold out. Solidaritas untuk Palestina menggema di benua Amerika. Hampir semua kampus besar di sana menyuarakan kepeduliannya pada Palestina dan mengutuk Israel yang secara brutal melakukan genosida terhadap warga Palestina. Kepedulian ini dilakukan oleh mahasiswa dengan latar belakang agama berbeda-beda, termasuk warga Yahudi di Amerika sendiri. Akibat peristiwa Palestina, Ramadan lalu Amerika panen syahadat, bahkan Al-Quran terjual habis di Amerika dan diburu warga Amerika untuk belajar Islam. Hal ini disampaikan salah satu kadar Muhammadiyah di Amerika, Nana Firman, dalam program Diasporamu. Nah, itu yang mereka minta, dipestasi. Jadi, menarik investasi dari perusahaan-perusahaan ini. Disitulah mahasiswa-mahasiswa ini melakukan protesnya, dan tentunya ya, pemerintah Amerika tidak suka. Dan juga mungkin beberapa kampus itu menjadi lebih galak terhadap mahasiswanya sendiri. Dan kalau mungkin, saya enggak tahu kalau di Indonesia sudah ada beritanya sampai enggak nih, yang polisi-polisi dikirim loh, untuk dipukuli gitu ya, mahasiswa ini terus disiram oleh air atau dengan spray gitu ya, yang bikin sakit mata gitu. Water cannon ya? Iya, ya water cannon, tapi juga kayak spray untuk yang membuat sakit mata. Terus ada yang bear spray. Jadi bear spray itu, itu untuk beruang. Jadi kalau orang pemburu, dia, apa kalau bukan pemburu aja ya, misalnya kita ke hutan dan kita misalnya ketemu sama beruang, kita pakai bear spray. Itu sakit sekali loh kalau kena ke mata. Nah, itu polisinya menggunakan itu. Dan juga pentungan-pentungan. Terus dia pakai peluru karet, itu kan peluru karet juga sakit ya. Walaupun karet gitu ya, kan itu cukup tebal gitu. Nah, itu mereka menggunakan itu. Karena mahasiswa-mahasiswa ini namanya shaking the system. Mereka menggoyang sistem yang ada. Dan penguasa-penguasanya itu enggak suka gitu. Jadi dari pemerintahan enggak suka, terus dari leadership ya, dari kampus-kampusnya juga enggak suka. Makanya dikirimlah polisi-polisi itu. Harina Nurohmah memberitakan, You see, you see, you can't hide. We can, you, we can.